Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menilai pemakzulan Presiden Jokowi tidak tepat. Pasalnya, menurut Paloh masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024. Dia menyampaikan hal ini usai mengisi kampanye terbuka di Lombok Timur NTB, Senin 22 Januari 2024. Menurut Paloh, saat ini pemimpin bangsa harus lebih fokus menjaga stabilitas nasional, baik politik, ekonomi, dan keamanan. Sehingga ia menilai setiap permasalahan harus diselesaikan dengan kepala dingin dalam kondisi apapun. Paloh pun mengingatkan, agar pemerintah hingga penyelenggara pemilu bebas dari rekayasa politik. Pasalnya pemilu bukanlah alat untuk memecah persatuan bangsa. Melainkan, untuk merawat perdamaian abadi seperti yang diamanatkan konstitusi. Lantas Paloh berpesan kepada para kader untuk mengawasi dan mengawal pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!